Apa itu mungkin bisa disampaikan terkait Almarhum Bunga Tengah khusus Terima kasih saya rasa Kita sepak bola terjelangkan Seorang tokoh sepak bola Beliau selain senior saya Guru saya juga Menjadi inspirasi dalam Kemajuan sepak bola di tanah air Saya sering berdiskusi Baik secara langsung Ataupun lewat osap dengan beliau Saya Dan seluruh Sekundari sepak bola Terputar cita atas meninggal Almarhum Semoga beliau Dilapangkan Kemudian beliau di sisi terima Allah SWT dan terjauh setelah timah Baik keluarga besarnya Kami mendoakan juga kekuatan lahir dan batin Seperti apa sosok Almarhum Di mata Pakatung gitu Selama berdiskusi Saya pikir beliau banyak sekali memberikan Masukan yang konferensi pada kami Kami selalu menyampaikan kepada Kesekjenan Coba kamu ke Panubrahan Untuk diskusi Bagaimana waktu beliau Memimpin PSSI di kesekjenan Tentunya ada beberapa ketua umum Cukup lama beliau ya Empat Ya empat ketua umum luar biasa Belum pernah ada Sekali lagi Kita kehilangan Kepergian beliau Sekali lagi Terus berdua cinta Beliau saya doakan Dan suruh Beliau bisa PSSI Semoga usaha timah Dan lain lagi keluarganya Terima kasih Soal KLB Pak KLB tanggal 16 ya Saya rasa sesuai dengan aturan Sesuai dengan waktu yang ada Kita doakan Semoga lancar Sukses Aman terkendali Menghasilkan pemimpin yang betul-betul Nanti totalitas kepada Sepak bola di Indonesia Pak Ibu lo kapok gak? Oh enggak 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 ada kapok Kita memang Saya sudah istikoro Saya sudah cukup Di sepak bola Memberikan tenaga Waktu pikiran dan finansial Untuk belajar sepak bola Pak, pengumuman pemain tim Nas U23 Kapan bakal si game Pak? Satu-dua hari lagi ini Satu-dua hari lagi Saya tetunggu lapatu Dengan Inggras Sapri ya Untuk perkembangan tim Nas U20 Bagaimana Pak? Selamatnya saat ini Kita tunggu hari ini Semua pemain yang masih berada di klub-klub Yang belum diserahkan Untuk bisa Sekiranya disatukan dengan pemain yang sudah ada Karena dari awal kan kita tahu Hadirnya kompetisi itu adalah Karena kepentingan tim nasional Ya saya pikir klub-klub harus Komitmen konsekuensnya Keperati pun harus juga mengerti Yang banyak pemain kan klub Yang banyak pemain klub Kalau mereka gak bisa dipakai buat klubnya kan Kan sudah ada kompet sebelumnya Waktu mau bergulir itu Salah satunya adalah Untuk kepentingan tim nas Maka bergulirlah kompetisi Kompetisi yang sudah 2 bulan Berhenti waktu kanjuruhan Dimana-mana tim nas lebih pentingkan Di negara Bu Berarti batas akhirnya hari ini Pak ya? Apa minggu ini? Batas akhirnya Saya sekali lagi Mau memberikan himbawan kepada klub ya Sesuai dengan komitmen Kan kalau hidup harus komitmen Termasuk untuk itu ya Pak Lino yang di Marcellino Rencara demikian juga Jadi Lino langsung dipandang Kita akan komunikasikan Ini berarti ya Pak Insya Allah Siap Makasih Pak Ketum